Berarti Anda belum bisa mewujudkan hukum Allah ya? Sesuai yang tertulis di dalam Itu pendapat Anda Al-Ma'idah 44 dikatakan Itu pendapat cukup Itu pendapat Anda Bukan, bukan Al-Ma'idah 44 itu bukan pendapat saya Itu kurang-kurangnya Iya benar Itu benar Itu kan sesuai dengan ayat Al-Ma'idah Tapi kalau Sandainya itu dilakukan di Indonesia Kenapa? Diskusi seru agata Dengan saudara muslim Bukti iman Menjalankan Perintah Tuhan Mari kita simak Diskusi menarik Mereka berikut ini Wujud dari iman orang Kristen Itu harus mengerjakan keselamatan Itu dia Karena iman tanpa perbuatan Hakikatnya mati Perbuatan mengerjakan keselamatan Itu adalah Wujud dari iman kami Jadi dengan menjalankan Apa yang diperintahkan Yesus Kami mewujudkan iman kami Dalam kebenaran Sama Sama pengeritannya Cuma yang membedakan mungkin Beberapa orang yang tidak bisa toleransi Cuma yang membedakan juga Apa itu falsafah Dan apa itu ifafah Kira-kira abang sudah Mewujudkan iman abang Beriman kepada Allah Sudah Insya Allah sudah Saya sudah mengatakan Enam iman saya Saya sudah mengerjakan Semua apa yang sudah Diterintakan Allah Ya tergantung Yang di atas Yang bisa menerima Ketidakannya kan Berarti sudah termasuk Merajam Kalau ada orang Ketauan berjinah Sudah dirajam ya Kalau seperti itu Karena saat ini Negara Indonesia Seandainya Mungkin ini Sudah ditetapkan Dengan Kaedah-kaedah Dan hukum Islam Mungkin akan melakukan Tetapi karena kita Tidak boleh main Hakim sama diri Dan di Islam Tidak mengajarkan Untuk Berbuat Oh berarti Anda belum bisa Mewujudkan Hukum Allah ya Sesuai yang Ditertulis Di dalam Itu pendapat Anda Itu pendapat Anda Al-Ma'idah 44 Dikatakan Itu pendapat Cukup Itu pendapat Anda Bukan Al-Ma'idah 44 Itu pendapat saya Itu kurang Apa Iya benar Benar Itu benar Itu kan Sesuai dengan Ayat Al-Ma'idah Ya ya Seperti itu Tapi kalau Sandainya itu Dilakukan Yang di Indonesia Kenapa Bagaimana Oh berarti Hukum Allah ini Tidak kepake Gitu Di Indonesia Bukan gitu Kita tuh diajarkan Bagaimana Cara Memanusiakan Manusia Dan bagaimana Cara kita Menyembah ke Allah Berarti Allah Tidak memanusiakan Manusia Maksud Anda Tidak seperti itu Pengertian Anda Dengan pengerjaan saya Berbeda Bukan Bukan Kalau Anda mengatakan Dengan melakukan Hukum Allah Anda tidak memanusiakan Manusia Berarti selama ini Hukum Allah Tidak memanusiakan Manusia dong Wujud iman Yang benar Tidak boleh Hanya Berupa Ucapan Atau perkataan Iman yang benar Atau dalam Perspektif Kekristianan Iman yang Menyelamatkan Pasti Dibuktikan Dengan Perbuatan Perbuatan Yang benar Alkitab Dalam kitab Yakobus Memberikan Konfirmasi Dan penegasan Iman Tanpa Perbuatan Pada hakikatnya Adalah kosong Iman Tanpa Perbuatan Pada hakikatnya Adalah mati Sama 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 Seperti tubuh Tanpa roh Adalah mati Demikian Juga Iman Tanpa Perbuatan Pada hakikatnya Adalah kosong Dan mati Kalau Kalau ada Seseorang Berkata Dia memiliki Iman yang Benar Tetapi Tidak Diwujud Nyatakan Atau Ditunjukkan Atau Dibuktikan Dalam Perbuatan Perbuatan Baik Atau Perbuatan Perbuatan Benar Maka Iman Yang demikian Pasti Bukan Iman Yang Menyelamatkan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Pernah berkata Kepada Murid-muridnya Jikalau Kamu Mengasihi Aku Kamu Akan Menuruti Segala Perintahku Jadi Bukti Seseorang Itu Menjadi Pengikut Kristus Bukti Seseorang Itu Menjadi Orang Kristen Bukti Seseorang Itu Mengasihi Yesus Mengasihi Tuhan Mengasihi Allah Adalah Dengan Cara Menjalankan Perintah-perintahnya Menaati Dan Melakukan Firmannya Tidak Mungkin Seseorang Itu Disebut Menjadi Orang Kristen Sejati Tetapi Hidupnya Selalu Kontradiksi Dan Bertentangan Dengan Firman Allah Nah Dari Diskusi Seru Seru Dan Menarik Antara Agata Dengan Saudara Kita Muslim Agata Membuat Sebuah Tantangan Pertanyaan Apakah Anda Sudah Melakukan Perintah-perintah Allah Dalam Hidup Anda Tadi Saudara Kita Yang Muslim Menjawab Sudah Menjalankannya Sedemikian Rupa Tetapi Bapak Ibu Saudara Seingin Konfirmasi Dan Menegaskan Dalam Konteks Kristina Alkitab Itu Tidak Boleh Dipila-pila Tidak Boleh Dipilih-pilih Mana Yang Disukai Mana Yang Kurang Disukai Mana Yang Tidak Disukai Tidak Tapi Alkitab Itu Harus Dijalankan Secara Menyeluruh Bukan Sebagian Karena Alkitab Dalam Perspektif Keimanan Kristen Tidak Pernah Ketinggalan Zaman Selalu Relevan Kontekstual Dan Berkaitan Dengan Kehidupan Manusia Dari Dulu Sekarang Bahkan Sampai Yesus Datang Pada Kalian Kedua Untuk Menjadi Hakim Yang Adil Firman Tuhan Itu Tetap Relevan Untuk Dilakukan Ditaati Dan Dihidupi Dan Inti Dari Firman Tuhan Itu Adalah Mengasihi Tuhan Allah Dengan Segenap Hati Jiwa Akal Budi Kekuatan Dan Mengasihi Sisa Manusia Seperti Kita Mengasihi Diri Kita Sendiri Saudara Dikasihi Tuhan Kalau Ada Orang Di Luar Sana Yang Berkata Enak Ya Orang Kristen Ini Sekalipun Begitu Banyak Berbuat Dosa Mereka Sudah Percaya Bahwa Mereka Pasti Diselamatkan Saya Katakan Kepada Bapak Ibu Saudara Orang Kristen Yang Benar Dan Sejati Tidak Mungkin Diperhambat Dikuasai Dikendalikan Dan Diperbudak Oleh Dosa Sebab Barang Siapa Ada Di Dalam Kristus Ia Adalah Ciptaan Baru Yang Lama Sudah Berlalu Sesungguhnya Yang Baru Sudah Datang Kalau Seseorang Itu Sudah Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Yesus Dengan Cara Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Maka Orang Itu Sudah Mulai Bertumbu Karakter Kekudusan Dalam Dirinya Dimana Hidupnya Lama Kelamaan Semakin Dipulihkan Diubahkan Disempurnakan Sehingga Makin Membenci Dosa Dan Makin Mencintai Dan Mengasihi Kebenaran Serta Kidup Berdiri Dan Berjalan Dalam Kebenaran Terima Terima